Seorang mantan karyawan Verizon telah mengaku bersalah mengumpulkan informasi intelijen untuk rezim China Jumat lalu. Targetnya antara lain adalah perusahaan IT Verizon dan praktisi Falun Gong. Pria itu bernama Li Ping, warga negara AS yang berasal dari China. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa ia berbicara tentang taktik peretasan dengan seorang petugas intelijen China. Li juga memberi petugas itu materi pelatihan siber dari perusahaan tempat ia bekerja saat ini, Infosys. Pada tahun 2015, Li memberi petugas itu informasi tentang kantor cabang Verizon di China. Tugas utama Li adalah mengumpulkan informasi tentang praktisi Falun Gong, sebuah praktik meditasi spiritual berdasarkan prinsip sejati, baik, dan sabar. Selain menculik jutaan praktisi dan menyiksa mereka di penjara di China, rezim tersebut juga mengawasi para praktisinya yang tinggal di luar negeri. Pada tahun 2012, Li diminta untuk mengumpulkan informasi tentang tuntutan hukum yang direncanakan oleh praktisi Falun Gong terhadap pejabat rezim China. Petugas yang menanganinya juga ingin agar ia memperhatikan orang-orang yang bekerja di CIA atau FBI. Pada tahun 2013, Li mengirim ke petugas itu informasi publik tentang dua penulis Israel yang menulis buku tentang Falun Gong. Setahun kemudian, petugas meminta ia untuk mencari tahu informasi lebih lanjut tentang praktisi Falun Gong yang berunjuk rasa di depan konsulat China di California. Petugas memberikan alamat rumah praktisi di California, nomor telepon dan merek serta model mobilnya kepada Li. Menanggapi pengakuan bersalah Li, seorang praktisi Falun Gong di Florida mengatakan bahwa kasus ini hanyalah puncak gunung es. Praktisi itu berkata ia dilecehkan oleh orang-orang China yang tinggal di AS setelah seorang pejabat keamanan China memotretnya saat ia melakukan latihan Falun Gong di taman lokal. Li Ping mengatakan kepada The Epoch Times bahwa dia tidak menyesal di tindakannya. Pengacarannya berkata, ia memberikan informasi kepada teman masa kecilnya yang menjadi kakitangan rezim China. Li menghadapi hukuman hingga lima tahun penjara, tiga tahun pembebasan bersyarat dan denda maksimum 250 ribu dolar. Sidang fondisnya dijadwalkan akan diadakan dalam dua bulan. Terima kasih telah menonton!